hai 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 Donald limo saya baru ke sini itu kemana itu Oke kita belok ke Munyudu dengan kondisi alami yang sangat asri ya meskipun modern ya tapi asri Hai ini pantai nih hai 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 luar biasa mungkin temen-temen kemarin pada mandi disini kamu hafal jalan ini pernah kesini oke temen-temen kita sampai kejualan itu pulau son yudo son yudo son yu islay son yu islay atau son yudo kalau dong itu apa mas? berarti osikdo itu osikdo dong kecamatan itu kirain deh lumba lumba ini adalah pulau atau son yudo atau son yu islay meskipun banyak orang tapi kondisinya sangat tenang sekali temen-temen dan disana adalah jembatan yang tadi kita lalu jadi kita motor-motor tadi ya itu adalah jembatan yang sangat iman sekali dengan pulau sims yudonya dan kondisi air sedang tenang alias surutnya ini pak nelayan yang sedang bersiap-siap kalau diterapkan dengan pembuatan gantuan jalan kondisi dengan jalan yang ada dan dikatakan yang mungkin terjadi untuk kita itu hal itu sangat membahas Jadi, daerah sini merupakan daerah laut, jadi semuanya mata pencariannya hampir semuanya adalah nelayan dan sangat maju sekali Terima kasih telah menonton! 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 itu dari ujung sana teman-teman dari ujung sana itu bendungan yang saya bilang terpanjang di dunia terus kita masuk ke Shinsido itu Shinsido terus itu jembatan yang tadi saya bilang sangat ikonik sekali dengan Shinsido kemudian muter-muter kesana dan akhirnya kesini jadi satu pulau dengan pulau yang lain itu saling berhubungan ya jadi teman-teman kalau misalkan mau ke sini itu dari bingdo atau pelabuhan Gunsan itu naik bis yang tingkat dua itu tingkat dua akan dibawa ke arah sini silahkan yang berada di Korea dan yang pengen kerja pengen jalan-jalan di arah sini ini saya meliput suatu tempat yang luar biasa untuk berlibur dan indahnya bukan kaleng-kaleng ya luar biasa saya sendiri tinggal di area Gunsan tempatnya di Losik Dodong atau 800 meter dari bingdo pelabuhan bingdo dan inilah kawasan pemancingan yang sangat luar biasa wah ikannya banyak banget kelihatan guys jadi memang cernih banget nah ikannya banyak dan terlihat teman-teman karena saking jernihnya air jangan lupa di like dan subscribe ya like dan komen di sana di tengah itu ada mungkin rumput laut kayaknya sih rumput laut ya rumput laut mungkin juga ke piting atau mungkin kerang karena benar lagi musim dingin dan biasanya kerang itu panen di musim dingin selamat menikmati selamat menikmati ini guys feri yang biasa disewakan ya jadi kapal ini di khususkan untuk para pengunjung ya biasanya bayarnya kisaran Rp20.000 Rp20.000 dan mengitari pulau-pulau yang ada disini sekitar satu jam ya satu jam kemudian dia akan singkat ke sebuah pulau selama satu jam jadi pulak balik dua jam totalnya tiga jam ya bayarnya Rp20.000 atau Rp18.000 waktu itu ya dan sangat nyaman sekali karena di dalamnya itu ada karokean gratis kita bisa berkarokean kemudian sepuasnya pada waktu itu ya teman-teman boleh mencobanya ya di kawasan oh dia akan bersandar berarti ya live selamat menikmati 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 selamat menikmati